Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan mereview Sebuah kandang ayam Kalau orang sini bilang Bujang manuk Ini yang saya baru Buat Jadi ini adalah karya pertama saya Untuk kandang ayam Dulu di kampung saya juga Sebenarnya pelihara ayam Cuma tidak pernah Kepikiran untuk membuat kandang Ini kandang ukuran Tiga petak, tiga kali satu Satu, dua, tiga Ukurannya ini Kalau panjangnya dari sini ke sana Dua meter Kemudian ini ke bawah 70 cm Jadi dua meter kali 70 cm Masing-masing petak ini Sekitar 67 cm Lebarnya Disini juga 67 cm Disana juga sekitar 67 cm Kemudian panjangnya ke belakang Atau lebarnya 75 cm Kemudian kaki Dari sini Sampai ujung 50 cm Bagian atapnya ini Ini dari sini ke sini 45 cm Yang di belakang lebih tinggi sedikit Karena miring Ini ukurannya 55 cm Ini ukurannya 55 cm Kemudian Bahannya ini teman-teman Ini ada dua macam Untuk tiangnya ini Dari kayu tongko-tongko Orang sini bilangnya tongko-tongko Saya juga Belum pernah Melihat Bagaimana kayunya Yang pastinya Ini kuatlah teman-teman Papannya ini Semua bagian papan Kecuali pintu ini Dari Kayu mea Bagian atas Bagian depan Bagian bawah Bagian samping Kiri kanan Kemudian sekatnya juga Ini dari kayu mea Ini sebenarnya Dari awalnya papan Yang kita belah-belah Menjadi ukuran seperti ini Kurang lebih 6 cm Sehingga ada Celah-celah Di antaranya Kecuali bagian ini Sengaja Kita pakai Satu papan utuh Dan juga Penutup Bagian atasnya Kalau atapnya sendiri Ini atap Ada tiga Kita pakai Ini Seng Enam kaki 1,80 cm Tapi ini bukan baru Ini Seng bekas Habis dipakai Di kebun Untuk Kandang kambing Yaitu kita bongkar Kita bawa ke sini Dan Dipasang ke sini Untuk Atap Kandang ayam Pintunya sendiri Teman-teman Ini pintunya Kita rancang Seperti ini Jadi ini Dalam posisi Istirahat Ini penutupnya Terpasang Seperti ini Nanti setelah Ayamnya kita Masukkan Ke dalam Ini bisa Dipindahkan Ke pintunya Sang sekali Teman-teman Ini sebenarnya Saya lupa Pesan ke bapak Ini sudah siang Tadi malam Ayam dikurung Semua di sini Tapi pagi Sudah dilepas Saya lupa pesan Ini kita akan Contohin Untuk Memasukkan Ayamnya Tapi tidak apa-apa Saya punya Kebetulan Merpati Jadi kita tes Pakai merpati Di sini Ada merpatinya Kebetulan Tiga ekor juga Jadi kita Kogi-bagi Langsung saja Kita ambil Satu-satu Ini Merpatinya Sekilas Sudah saya review Juga sebelumnya Kita masukkan Di kandang Paling kanan Langsung saja Kita lepas Mudah-mudahan Tidak keluar Cepat Sudah masuk Ini kita cabut Tentunya Kemudian Kita tutup Merpati Kedua Kita masukkan juga Mudah-mudahan Tidak lolos Di belakang Karena di belakang Ini sedikit Ada Yang lebih Lebar Lubangnya Kita tutup Kemudian Yang terakhir Merpati Merpati ketiga Ini sebenarnya Hadiah Dikasih sama yang Punya merpati Ini Bulu-bulunya Masih pertumbuhan Kita masukkan Ini Sebenarnya Mesinnya ini Rapat ke bawah Cuma karena Bagian atas ini Lebih tebal Sehingga Kurang bisa untuk Rapat Kita cabut juga Kemudian Tutup Jadi ini Teman-teman Sebuah Kandang Merpati Kandang Ayam Kandang ayam Ingat Merpatinya Di ukuran Tiga petak Lumayanlah Alhamdulillah Bapak yang Kita bikinkan Kandang ayam ini Senang Ini bukan Saya sendiri yang Bikin Dengan Suami Ini dari Kakak Ifar Bersama Untuk Buat Kandang Seperti ini Jadi ini Ini adalah bagian Samping Kirinya Nampak Dari atas Seperti ini Ini adalah Bagian bawahnya Nanti Kotoran ayam Turun Ke Bawah Dan ngumpul Di bagian sini Ini bisa kita Jadikan nanti Sebagai pupuk Kandang Kemudian Bagian sini Sengaja Tidak Ditutup Atap Karena Ini sebenarnya Sudah ada Atap di atas Jadi Demikian Teman-teman Sebuah Kandang Ayam Oh iya Saya lupa tadi Untuk Pintunya Ini Kelihatan Berbeda warna Ini pintunya Dari Kayu Pinus Jadi ada Tiga jenis Kayu Di sini Ini Tongko-tongko Kemudian Kayu Mia Ini Kayu Pinus Dan Ini Kuatlah Teman-teman Dari segi Bahan Dan Pembuatan Ini Sejami Kuat Ini Bisa Bertahan Sekitar Sepuluh Tahunan Insyaallah Mudah-mudahan Kandang ini Bisa Bermanfaat Dan juga Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat